Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Nyalain lampunya Biar terang Oke ya Kang Bro Disini saya ada Pertanyaan melalui email ini Kebetulan ya bertanya Nanti kita Screenshot lah gambarnya ya Ini gak fokus Ini disini ada yang bertanya email Kang Bro Saya mau tanya Saya beli di online Harga semua 150 ribu Apakah asli atau tipuan Ini coba saya buka ya Ini sudah saya balasi Gambarnya seperti ini Jadi di gambar ini itu ada Beberapa produk Kang Bro Yaitu mangkuk lonceng Ya mangkuk ganda Bermerekkan Honda Terus Kampas kopling Honda Terus ini kampas ganda Kalau gak salah Honda juga Terus disini juga ada karet Perdam kampas kopling Kalau gak salah ini mereknya Honda juga Semuanya 150 ribu Ini kodenya apa ini ya Bentar saya zoom ya Bisa gak Oh iya Kodenya KPH ya Berarti Motor Karisma ya Sama loncengnya juga Ini mereknya KPH Dia bertanya Apakah Ini produknya Ori Jadi ini sudah saya jawab Kawi Ya rencana besok Mau saya pasang Kang Gimana pendapat Kang Bro Kalau pendapat saya ya Kalau saya sih Mendingan gak saya pasang Kang Bro Kalau saya ya Bingung juga sih Kalau kayak gini Ya Gimana ya Karena kalau kita sudah Bongkar mesin Ya kan Nanti Takutnya gak Memaskan Terus Sudah terlanjur Ganti packing Ganti oli Ya kan Hasilnya gak memaskan Otomatis nanti akan dibongkar lagi Ganti oli lagi Ganti packing lagi ya Yang ditakutkan Malah kampasnya ini Beresiko ke mesin Gitu loh Ya pakai KW-KW Cuman Biasa KW yang Tembakan merek Kayak gini Itu Oknum-oknum yang memang Gak bertanggung jawab sih Dia kan menjual merek ya Kang Bro Menjual merek Merek Dagangnya orang Pasti dia itu Jelas Kurang bertanggung jawab lah Ini ya Saya terangkan Harga-harga normalnya Untuk perangkat ini ya Ini semuanya Rp150.000 Jadi Normal harga standarnya Untuk kampas ganda KPH Ini untuk originalnya Sekitar Rp160.000 Sekitar Kurang lebih ya Beda Harga Beda daerah ya Ini acuanya Daerah saya aja Daerah saya itu Di Kalimantan itu Pertengahan lah Anggap aja Pertengahan Lebih mahal daripada Di Jawa Tapi mungkin Lebih murah daripada Di daerah Papua Atau NTT Atau yang lainnya ya Ini Rp160.000 Udah Semuanya ini Rp150.000 Udah Harga Kampasnya Ininya saja Sudah Lebih mahal Daripada Harga keseluruhan ini Terus Untuk kampas kopling Itu sekitar Rp100.000 Untuk yang original Kurang lebihnya ya Ini kampas kopling Karet peredam Sekitar Rp15.000 Terus lonceng Itu Saya belum pernah mendapatkan Untuk mangkuknya Yang kayak gini aja Itu yang Ori Itu belum pernah mendapatkan Ya Untuk original Itu rata-rata Dia plus giginya Jadi lonceng full Nggak ada yang mangkuknya aja Jadi kalau di video-video saya Sering mengganti Mangkuk itu Mangkuk yang Bukan original Kalau original itu Nggak ada Setahu saya Biasanya Untuk mangkuk Jenis karisma ini Itu sekitar Harganya itu Di kisaran Rp400.000 Ya Kalau full Kalau kita Beli KW Itu Rp50.000 Anggaplah Saya hitung KW Keseluruhan ya Keseluruhan Misalkan saya hitung Yang original Semuanya Ini mangkuknya Sudah nyata Bukan Ori Kalau saya hitung keseluruhan Ini Rp160 Ditambah Rp100 Berarti Rp260 Rp260 Ditambah Karetnya Rp15.000 Berarti Rp275 Rp275 Tambah Loncengnya Rp400.000 Berarti Rp675.000 Kalau full set Kayak gini Yang original Makanya Biasanya Di video-video saya Kan jarang Masang yang Ori Biasanya Hanya orang-orang Tertentu Yang memang Fanatik Ori Dan orang yang Sayang dengan motornya Kebanyakan paling Saya kasih tahu Rekomendasi Yang Ori sekian Paling-palingan mundur Kalau yang KW Berapa mas Yang KW Kita hitung saja Kampas ganda KW Rp150.000 Tambah kampas Koplingnya Rp50.000 Rp200.000 Ya kan Itu sudah Plus karet Perdamnya Tambah Mangkok Rp50.000 Berarti Berapa itu Rp300.000 Nah Sedangkan Yang Ori Itu Rp600.000 Lebih Pasti orang mundur Pilih yang Yang KW Aja dulu lah Karena belum Manjur duit Paling kayak gitu ya Jadi fix Untuk video ini Barangnya KW ya Kang Bro Jadi Kalau ini Bertanya Rencana Besok Mau dipasang Gimana pendapat Mau Kang Bro Kalau pendapat saya Tidak usah Dipasang Kalau sudah Terlanjur Dipeli Ya coba Ditawar-tawarkan lah Di marketplace Di mana Kita jual lagi aja Jual rugi Tidak apa-apa Daripada Nantinya Kita malah rugi Makin banyak Kalau saya Kayak gitu Misalkan Kita terlanjur Rp150.000 Beli Kita jual lagi Ke orang lain Rp150.000 Boleh lah Kalau nawar Rp100.000 Ya Tidak apa-apa Kalau saya Mendingan Kita beli Merk yang Ya Merk-merk Cina Tidak apa-apa Misalkan Mau pakai Cohu Atau Merk-merk Fukuyama Atau Takayama Atau Banyaklah Merk-merk Tokaido Dan lain-lain Biasanya Untuk merk Yang Tiruan Pakai merk Dagang Honda Kayak gini Itu Sepengalaman Saya Dari Saya sih Tidak pernah Pakai yang KW Terus Kalau saya Rasa KW Banget Kayak gini Tau Kalau Barang ini KW Saya Tidak Memasang Kang Bro Kecuali Yang punya Motor Sudah Terlanjur Beli di Online Terus Saya Bilang Ini KW Dia bilang Pasang Aja Ya Udah Gimana Lagi Kalau Saya Sendiri Belanja Terus Dapat Yang KW Tidak Saya Pasang Terus